Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman berjumpa kembali di METutorial oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara mengatasi hp yang terkunci layar teman-teman jadi baik itu berupa kata sandi seperti ini ataupun pula atau pinnya oke dan ini terkunci kata sandi jadi jika kita lupa kata sandinya kita bisa menghapus kata sandi dengan cara yang pertama itu reset ya hard reset kemudian yang kedua unlock ya tapi untuk unlock itu menggunakan PC kemudian yang ketiga flashing teman-teman dan flashing itu juga menggunakan PC kemudian buat Oppo yang security nya seperti A3s itu kita harus lakukan direct ya sandi direct juga menggunakan PC dan UV tapi tenang aja teman-teman disini saya akan coba share untuk cara mengatasi hp yang terkunci layar seperti ini cara menghapus kunci layar tanpa kita harus menggunakan PC oke yang pertama kita bisa matikan dulu hp nya kemudian kita masuk ke recovery mode jadi untuk masuk ke recovery mode setiap hp itu berbeda-beda ya untuk hp samsung kita bisa tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan kemudian kita pilih web data factory reset kemudian untuk hp xiaomi sama kita tekan power dan volume atas kemudian kita pilih web data ya kemudian untuk hp vivo kita bisa tekan tombol volume bawah dan power setelah masuk recovery kita pilih web data juga dan kebetulan ini Oppo kita tekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan untuk masuk ke recovery mode untuk hp Oppo dan Realme biasanya akan muncul recovery mode di layar ke bawah seperti ini ini berarti hp nya berhasil masuk ke menu recovery ya setelah masuk recovery kita bisa pilih English untuk bahasa kalau terdapat kalau recovery nya seperti ini kalau recovery nya berbeda kita cari saja web data teman dan disini kita coba pilih menu web data kalau jika disini muncul web data berarti hp tidak bisa kita lakukan hard reset karena dia tetap akan minta kunci layar tapi kalau disini muncul format data nah ini kemungkinan bisa kita lakukan hard reset tinggal kita inputkan kode yang muncul disini kalau untuk hp Oppo yang seri-seri baru ya tapi tidak semua hp Oppo bisa memunculkan kode ini teman-teman oke jadi disini yang saya bahas tanpa PC ya jadi buat hp Oppo yang tidak muncul kodenya kita bisa lakukan reset tanpa harus menggunakan PC dengan cara menggunakan server Google teman-teman jadi kita bantikan dulu hp nya kita tunggu sampai masuk ke menu oke teman-teman dan setelah hp nya berhasil masuk ke menu lagi disini yang poin penting ya yang pertama kita tahu akun Google yang ada di hp yang terkunci ya itu yang pertama kemudian yang kedua yang kedua hp harus terkonek pakai saringan seluler baik itu menggunakan kartu data ataupun WiFi dan disini saya coba menggunakan WiFi kalau mau yang menggunakan kartu data tidak masalah teman-teman yang penting datanya dinyalakan setelah kita mengetahui akun Google kita bisa gunakan hp yang lain untuk HP yang lain kita bisa masuk ke menu browser kita bisa masuk ke menu browser boleh menggunakan Chrome ataupun browser bawaan ya di url atas ataupun alamat web kita bisa ketikkan find my device setelah itu kita cari di sini akan dan di bawahnya akan muncul find my device ya www.google.com kita pilih web yang ini jadi web resmi dari Google teman-teman kemudian kita login kan kita login kan akun Google pada yang ada di hp yang terkunci ya yang terkunci layar jadi untuk cara ini hukumnya wajib ya kita tahu akun Google ya karena kita akan melakukan riset melalui server Google teman-teman oke oke saya coba inputkan dulu untuk akun Google ya setelah email terinput kita masukkan juga kata sandi teman-teman oke dan setelah kata sandi kita masukkan kita klik berikutnya oke dan di find my device itu detect Oppo F11 Pro jadi akun Google ini tertaut pada HP Oppo F11 Pro jadi HP ini yang terkunci layarnya kita bisa klik dulu menghubungi perangkat ini kita tunggu dulu setelah ombol putar suara amalkan perangkat dan hapus perangkat ini bisa kita pilih kita coba pilih putar suara teman-teman jika benar akun Google yang tertaut ini ada pada HP Oppo yang terkunci ini kita bisa klik putar suara dan pada HP Oppo berginya untuk play pun berjalan teman-teman lalu pada menu ini perangkat telah berhenti berdering di menu ini kita bisa pilih hapus perangkat teman-teman lalu kita inputkan lagi akun Google yang ada di HP yang berkunci jadi untuk konfirmasi ya disini sudah muncul kita klik login lalu kita masukkan kata sandi kalau kata sandi sudah benar kita pilih saja selanjutnya oke disini kita pilih hapus perangkat kita perhatikan di HP yang terkunci ya lalu kita pilih hapus perangkat telah diamankan teman-teman dan kita tunggu sampai proses reset selesai otomatis HP akan reboot ya dan melakukan wiping melalui recovery jadi ini berlaku untuk semua HP dan semua versi Frameware ataupun security ya security yang terbaru kun pasti akan jebel teman-teman jika kita tahu akun Google ya tapi kalau kita tidak tahu akun Google ya tidak bisa oke kita tunggu dulu sampai HPnya masuk ke halaman pemilihan bahasa oke dan sampai disini sudah muncul select language pemilihan bahasa kita pilih saja bahasanya itu pakai Indonesia lalu berikutnya lalu berikutnya wilayah kita sesuaikan juga Indonesia lalu berikutnya lagi lalu berikutnya lagi pada sambungkan dengan wifi disini kita coba klik lewati nah biasanya kalau seperti ini terkunci FRP teman-teman ataupun kita disuruh memasukkan akun Google yang sebelumnya ada di HP ini ataupun yang kita gunakan untuk periset tadi ya buat teman-teman yang belum tahu untuk cara bypass FRP kalau kita tidak tahu akun Google ya bisa saja di deskripsi video oke mungkin sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih